cukup simple, cukup mudah kemudian kita hubungkan selagi ini ke airaptor yang sudah kita pasang sebelumnya pada sesi kali ini saya akan membuat tutorial filter semi under gravel dengan bahan seadanya ada pun bahan yang sudah disiapkan yaitu ini ada batu koral kita juga bisa menggunakan opsi lain menggunakan pasir malang yang kasar kemudian kita siapkan ini karang jahit, apabila tidak ada karang jahit kita bisa menggunakan yurik atau bahan-bahan lainnya ada opsi yang bisa digunakan lebih banyak kemudian kita menyiapkan wadah atau tempat ini menggunakan pika yang ukurannya segini kita untuk ukuran kita menyesuaikan akwariumnya yang dipakai bisa kecilnya kemudian ada pun pipa ini pipa kita kita menggunakan ukuran secukupnya sesuai kebutuhan kemudian untuk bagian bawah bagian dasar pipa kita lubangi ya untuk lubangnya kita ukurannya tidak perlu besar banget tidak perlu ciri banget pas-pasan lah kita bisa mengira-ngira kemudian kemudian untuk pipa ini nanti kita taruh pada posisi tengah posisi tengah nanti kita rekatkan menggunakan lem tembak atau lem bangkar untuk pipa ini kita langsung rekatkan menggunakan lem bangkar atau lem tembak kita ini merupakan alat untuk lem bangarnya kalau gila tidak ada alat ini kita bisa menggunakan korek jadi dari simpel kita langsung bangkar lemnya kita oleskan pada pipa yang akan kita rekatkan pada wadah atau tempat kita usahakan posisinya di tengah ke sisi ini kemudian langkah selanjutnya apabila ini pipa sudah temel dekat ini fungsinya biar tidak geser setelah itu kita masukkan karang jahe ini secukupnya untuk karang jahe ini punya gajah jangan melebihi lubang-lubang yang kita rubangi tadi yang paling di atas setelah ini sudah kita masukkan kita lapisi dengan darpon fungsinya untuk menyaring kotoran kita gunakan sesukupnya saja untuk dapron ini kita lubangi bagian tengahnya yang tujuannya agar bisa dimasukkan ke dalam pipa usahakan kecil saja biar posisinya cepat atau presisi di posisinya gini setelah darpon ini sudah terpasang atau sudah terlapis di karang jahe kita masukkan batu korak untuk pengisian batu korak ini kita isi sampai penuh sampai peres permukaan dari wadah apabila sudah penuh untuk pengisian batu korak ini langkah berikutnya yaitu kita menggunakan si bubipa ini yang awalnya kita lubangi bagian sepinya ini yang fungsinya untuk menahan yang tujuannya adalah saat kita menghasilkan selang air autor ini nanti bisa diatur kedalamannya jadi fungsi lubang ini fungsinya untuk mengatur kedalaman dari selang air autor jadi fungsinya agar tidak melebihi lubang yang paling tinggi sebelum dimasukkan ada tambahan ini terpakan batu diurung kita masukkan ke pipa yang sudah kita lagi jadi cukup simple untuk masangannya tidak terlalu limpet jadi cukup simple sederhana seperti ini dengan bahan seperti ini filter semi-undergable sudah siap dipakai jadi setelah filter sudah siap semi-undergable ini kita masukkan ke dalam makuario kita atur posisinya sesuai selera atau dinantikan cukup simple cukup mudah kemudian kita hubungkan selagi ini air yang sudah kita pasang sebelumnya jadi cukup dengan ini nanti sudah dipastikan air bisa jernih dengan air ke dalam akuarium ini kita usahakan atau kita utamakan pengisiannya ini ke filter dulu yang sudah kita buat tadi setelah akuarium terisi air penuh sebelum ikan dimasukkan kita menunggu kurang lebih setengah jam sampai satu jam agar filter yang kita buat tadi bisa bekerja secara optimal kemudian ini contoh-contoh yang sudah kita terapkan ke dalam akuarium tanpa pengurasan kita tanpa membersihkan filter yang sudah kita buat tadi cuma kita membersihkannya dengan chiffon untuk membuang kotoran-kotoran ini paling tidak seminggu sekali agar kualitas air terjaga untuk tutorial kali ini tutorial membuat filter semi-endegrafer kali ini mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang membuat filter dengan bahan yang secukupnya bahan sederhana sesimpel mungkin akan tetapi hasil maksimal bisa diketikan sendiri ini contoh-contohnya pembuatan sendiri bahan yang merah meriah praktis ekonomis tapi hasilnya maksimal mungkin cukup sekian dari tutorial pembuatan filter semi-endegrafer kali ini saya ucapkan terima kasih selamat menikmati